Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 6 Akan menjelaskan modul praktikum Modul 3 Sebelum kalian menjelaskan Kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu Nama saya Aldi Nama saya Syafrifa Jarian Nama saya Rima Zakyatin Arifah Nah, untuk penjelasannya Akan dijelaskan oleh saudara Aldi Yang pertama Soal pertama Soal pertama Kita lihat soalnya Buat program untuk penyalakan ketiga LED dengan aturan Hello World Shaper User Terima kasih lihat ini dulu Oke, tadi kita udah ngebuat rangkaiannya seperti ini Tidak ada Tidak ada Kursi di Arduino Button IC LED LED Resistor Ground Power Jumper Mari kita Mulai Mulai Jelasin Nah, kalau ini Nah, kalau ini Lalu yang Disini Kondisi 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 untuk Ini layak Ukuran layar dari LCD Oke Disini ada Tulisan yang akan ditampilkan yaitu Halo World Dengan delay Selama 2000 Millisecond Oke Jika Kondisi Kondisi pertama Tombol yang satu Dinyarakan Akan muncul Tulisan Hello World Dan kalau misalnya Kondisi kedua Tombol yang kedua Ditekan Akan muncul Hello World Baris Kedua Oke Kita lihat Di Abang C K proxim Dura kita Control C Lalu kita Open en Paste arduino klik OK kita perhatikan lcd-nya mencet tombol tombol kedua ya itu dia berarti nomor 1 bagian address selesai kita pilih soal berikutnya yaitu ini yaitu running text running text shift register lcd nah running text ini dia ini running text nah ini dia script dari running text dari soal tersebut jika tombol 1 atau tombol 2 di dekan maka text yang ada disini yang berupa hello world itu akan berjalan atau bergerak misalnya kita menekan tombol 1 dia akan ke kanan dan jika tombol ke 2 itu akan text-nya itu akan ke kiri kita coba jalankan lagi non-compiling lagi non-compiling nah ini dia script script-nya kita coba membuat cat flu protes hau protes out ini saatnya versi demo Oh iya kita sesuai hati-hati krekan pastinya kita jalankan krekan yang terjadi wow muncul nah ketika tombol 1 ditekan dia akan ke kemana ke kiri nah kalau misalnya kita menekan tombol yang satunya dia akan ke kanan berarti script yang kita masukkan untuk jalankan tadi berhasil guys kita file kita lagi selanjutnya apa di ada serial shift register lcd nah itu kita lihat disini nah skill lcd nya akan menampilkan text halo dengan delay 100ms dan apabila ditekan tombol 1 dia akan bergerak ke kanan oke kita coba kompile guys kita selesai kita kita copy lalu kita buka oh lagi-lagi sudah tertutup guys jangan buka tugas yang lain ini dia protes yang cuma bisa dijalankan beberapa detik kita lagi-lagi nah masalahnya serial itu oke kan kita run the simulation lalu kita tekan tombol satu coba kita coba cek serial kalau serial tapi tidak bisa nah cara ngecek serial diprotes caranya ngecek nah kita langkahin aja yang nomor serial kita lanjut ke yang nomor 2 oke yang selanjutnya nomor 2 itu dan upload kita buka dikasih 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 nah ini dia tinggal scriptnya teman ini sekarang kalau ada yang lihat dikasih dikasih wow ternyata ada salah apa salahnya oh itu itu saya tidak tahu apa selanjutnya wow ternyata bisa oh salah lagi oh yang tahu oke siap jangan lupa like komen dan subscribe itu teman-teman kita memperbaiki sebuah oke kita kembali lagi di kita akan menjelaskan soal nomor 2 c nah disini akan kita jelaskan karena soalnya disini hanya tuliskan program di bawah ini pada software Arduino nah mari kita tuliskan kita akan masukkan gimana ya tadi gimana tadi ini untuk ini inisialisasi pin yang jadi ini yaitu pin yang konstan yang tidak bisa diubah lalu disini ada LCD ini ukuran lcd nya 16 karakter dan 2 baris nah LCD print ini dia akan menampilkan karakter dari ES 12 31 dengan delay 3000 30 disini akan ada tampilan rupa tulisan batas dan setting lalu set dan start untuk teman-teman sekalian yang mau melihat scriptnya ini dia bisa bisa dikajari bisa dikajari dan script ini kami juga ambil di modul jadi open source kirim sadar yang bisa like kami sampai dan yang mau mengambil scriptnya silahkan komen di bawah dan kami akan kembalikan jangan lupa subscribe 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 dan nyalakan loncengnya loncengnya siap oke oke cukup begitu aja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menjelaskan mengenai praktekum modul 3 yaitu nomor 1 A dan nomor 1 B kita akan memulai untuk memulai pengeluasannya disini sudah ada script yang kita lihat di admino lo script downloadnya disini kita WB paste ke Arduino disini saya sudah melakukan WB paste di Arduino dan disini ada script untuk downloadnya Nah, sebelum menjalankan update library datanya, terus kliknya kita lakukan upload library yang ada disini Untuk melakukan ad library nya, kita klik escape, terus klik library, terus klik zip library nya Library nya disini, misalnya kita simpan di file desainya, kita upload with crystal poster ya Karena tadi saya sudah lupa upload, terus kita upload Nah, setelah itu kita bisa melakukan verify data nya Nah, setelah itu sudah selesai Kita bisa pakai paste Untuk menjalankan protes nya Lalu kita buka file untuk protes nya Nah, disini sudah ada rangkaian untuk menjalankan script download Kita upload paste Oke, lalu kita coba Disini sudah menuju script download nya Dan disini ada rangkaian Nah, ini yang pertanyaannya paling baik Kalau terjadi perlalanan Kalau misalkan nya Nah, disini saya akan melakukan telefon ke nomor 1b Untuk nomor 1b nya, yaitu penjelasan dari script download nya Disini ada cons in pin LCD strobe nya Sama dengan 2 Nah, itu berarti pin LCD strobe nya terhubung di port 2 Yaitu rangkaian yang ada di protes nya ini Terhubung ke port 2 nya Nah, disini juga ada cons in pin LCD datanya Sama dengan 3 Berarti terhubung ke port nomor 3 Dan cons in pin LCD nya Pin LCD strobe nya Sama dengan 4 Berarti terhubung ke port nomor 4 Lalu disini juga ada LCD BG 16,2 Berarti LCD nya Terdapat 16 kolom dan 2 baris Lalu disini juga ada LCD print nya Ini untuk melakukan print test hello word nya Untuk melakukan print test hello word nya Di rangkaian putus Sebenarnya tadi Aku nampilkan jatah nya disini Di anusin nya Kita berarti tulangnya di sini Kita berarti tulangnya di sini Kita masukkan Bungkus kelas Ini untuk LCD print Ini untuk LCD print Dan ini untuk LCD print Dan ini untuk LCD print Per seribu nya disini Untuk melakukan print Angka yang muncul di LCD ini Ketiga semua Berulang Per mili second nya Sekian penjelasan dari saya untuk satu-satu Jika Anda lebih jauh menemukan Silahkan menerobohi Wafat-wafat